Oke men, balik lagi bersama saya di channel youtube The Man Project. Kali ini kita kedatangan sebuah produk baru lagi dari brand PX Digital Multimedia, yaitu sebuah antena digital yang bisa dipasang di indoor maupun di outdoor. Oke langsung saja kita unboxing seperti apa isi di dalamnya, lalu bagaimana cara installnya, dan seperti apa hasil kualitas gambarnya. Oke langsung saja kita unboxing. Oke jadi seperti ini untuk kardus utamanya, disini ada tulisan brand PX Digital Multimedia, lalu kita mendapatkan garansi resmi 18 bulan, lalu kita juga dapat koaksial kabel 12 meter, lalu disini pastinya bisa dipasang di outdoor maupun di indoor, lalu untuk tipenya ini yang DA6120. Oke seperti ini men, lalu di belakang pastinya kita bisa pasang di televisi yang non digital, tapi kita perlu menggunakan set top box. Oke dengan TV yang sudah digital, pastinya tinggal colok saja langsung ke antenanya. Oke langsung saja kita buka. Oke ini, lalu ini unit antenanya sendiri, dan disini masih ada lagi satu, Oke seperti ini menilai, dan tasnya sudah kosong. Setelah kita buka plastiknya, inilah yang kita dapatkan ketika kita membeli antena PX dengan tipe DA6120. Yang pasti kita mendapatkan buku manual petunjuk seperti ini, dan buku ini bisa kalian baca ketika kalian kabut. Tentunya sudah lengkap dengan kartu garansi resmi. Oke lanjut, setelah itu kita juga dapat satu buah power adapter. Untuk adapternya ini, speknya 5V 1A. Jadi kayak gini men, untuk adapternya. Setelah itu kita juga dapat power inserter. Jadi power inserter ini bisa dibilang posternya juga men. Dan memiliki tiga buah output dan input jack yang berbeda. Oke nanti kita pasang. Lanjut, kita juga dapat mounting kits, atau bracketnya nanti ketika kita taruh di tiang, ataupun penyangga dari antenanya sendiri. Oke lanjut, untuk unit antenanya sendiri. Oke jadi seperti ini untuk antenanya, dan kualitas bahannya sangat bagus, lalu bentuknya juga sedikit kasar kayak gini. Untuk warnanya abu-abu, dan di tengahnya ada brand PX. Lalu tekstur yang bagian bawah, ini seperti tekstur kulit jeruk, men. Jadi memang untuk antena zaman sekarang ini, benar-benar simple dan praktis. Untuk bagian belakang, ini ada dua buah lubang untuk paku ke dinding. Dan ketika kita lihat dari samping, ini benar-benar tipis, dan juga sangat ringan. Lalu untuk kabelnya sendiri, ini kita mendapatkan panjang kabel 12 meter. Tektor model drat seperti ini, men. Pastinya lebih kuat dan lebih rapat. Oke jadi kurang lebih seperti ini, untuk antenanya sangat tipis, praktis, dan ini keren sekali. Lanjut saja kita pasang. Oh ya untuk mounting kitsnya, yang model uba kayak gini, ini bisa kita letakkan di bawah ini. Tinggal kita tekan sedikit, lalu kita masukkan. Dan ini fungsinya bisa untuk sebagai sandaran. Jadi ketika antena ini kita letakkan di dalam ruangan, bisa kita taruh seperti ini saja. Jadi fungsi dari mounting kits ini sebagai sandarannya, men. Lalu ketika kita letakkan di luar ruangan, atau mau kita pasang di sebuah tiang, ini perlu kita masukkan di lubang yang ada di belakangnya, lalu kita pelintir sedikit seperti ini. Dan ini bisa kita gunakan sebagai brickit untuk menaruh ke tiang. Bisa di tiang besi maupun tiang bambu. Jadi kayak gini men ya, tinggal kita berikan murnya, lalu kita kencangkan. Oke kali ini saya letakkan di indoor saja men, untuk antenanya. Oke lanjut untuk power inserternya, akan kita pasang terlebih dahulu. Jadi yang ini, ini nanti masuk ke antena. Jadi tinggal kita masukkan saja kabel koaksialnya, ke power inserter. Lalu kita kencangkan di bagian konektor dratnya. Setelah kencang, untuk kabel USB ini, kita pasangkan di adapter. Oke setelah semua selesai, tinggal kita colokkan adapternya ke listrik. Setelah tersambung ke listrik, indikatornya akan menyala warna merah, dan ini tandanya sudah terkoneksi. Tinggal kita colokkan saja ke input antena di televisi. Tinggal kita masukkan saja di lubang antena televisinya, dan otomatis akan menyala. Oke ini kebetulan, untuk televisi saya sudah ada channelnya, dan ini pakai antena TX di indoor, untuk hasil gambarnya cukup lumayan jernih. Ini coba akan saya ganti untuk siarannya, dengan kondisi antena di dalam ruangan. Oke untuk gambarnya cukup lumayan jernih sekali, meskipun antena berada di dalam ruangan. Dan ini akan saya coba scan, kira-kira saya mendapatkan berapa channel ketika saya menggunakan antena ini di dalam ruangan. Oke ini sudah mulai menyekan, dan saya berhasil mendapatkan 36 channel. Hasil gambarnya sangat bagus, meskipun antenanya berada di dalam ruangan. Cukup lumayan oke menurut saya. Oke lanjut, ini akan saya scan lagi, dan antena ini saya letakkan di luar rumah, namun posisinya ada di bawah, tidak di atas atap, dan terhalang oleh rumah tetangga seperti ini men. Kira-kira dengan kondisi seperti ini, kita berhasil mendapatkan berapa channel. Oke ini mulai saya scan ulang, untuk videonya saya percepat sedikit. Oke ini sudah selesai, dan saya tetap mendapatkan 36 channel. Mungkin di daerah saya memang benar-benar segini ya men, untuk siaran digitalnya. Mungkin di daerah kalian, berbeda untuk pendapatan sinyal digitalnya. Oke men, jadi kurang lebih seperti ini, untuk performa yang didapatkan dari antena PX Digital Multimedia, yang tipe DA6120. Ini adalah tipe yang terbaru. Jadi hasilnya gambarnya kayak gini, sangat-sangat jernih. Tadi sempat saya taruh di indoor, ini saya mendapatkan 36 channel. Setelah saya taruh di outdoor, saya juga masih mendapatkan 36 channel. Namun hasilnya, sama-sama jernih, dan sama-sama mulus ya men, tidak ada putus-putusnya sama sekali. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga sudah pernah membeli antena yang tipe DA6120 ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalian berasal dari mana? Terus kira-kira performanya seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk kalian yang belum pernah beli, silahkan dibeli untuk produk antena ini. Ini sangat recommended sekali menurut saya. Untuk link pembeliannya sudah saya letakkan di kolom deskripsi video. Dan sekian dulu. Jangan lupa subscribe di channel YouTube The Man Project, karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat men. Oke men, salam kreatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.